I thought I would never be fine Ohayo guys, marhaban bikaya Wibu Gaming atau buat yang mendadik jadi Wibu karena Genshin Pada video kali ini, kita akan membuka topeng ninja dari geng Arataki Ito yaitu Cookie Shinobu Buat kalian yang penasaran dengan betapa kawainya karakter ninja satu ini dan seworth it apa dia di meta, silahkan lanjut video ini Terima kasih telah menonton! Belum genap sebulan kedatangan kami Satuayato di versi 2.6, kini Hoyo First secara resmi memperkenalkan Cookie Shinobu pada Genshin Impact yang akan hadir di versi 2.7 nanti Diiringi dengan prediksi delay banner yang sudah disenggol pada video sebelumnya dan beneran kejadian Dimana delay ini diperkirakan akan berlangsung sekitar 20 harian atau dalam jangka waktu 3 minggu Yah, jangka waktu yang panjang untuk penantian kita menunggu update 2.7 nih Hmm, kalau tau delaynya bakalan selama ini dan diisi oleh banner Ayaka sepanjang penantian Mending kemarin gua pull venti atau Ayato dah Oke, that's the big mistake for me Ya, kenapa jadi sesi curhat dah? Baiklah, langsung saja kita masuk ke inti video kali ini Cookie Shinobu adalah seorang deputy leader dari geng Arataki Dimana ia merupakan seorang ninja dengan elemen elektro yang akan hadir menemani Yelan Untuk informasi mengenai Yelan, bisa dilihat pada video sebelumnya yang membahas tentang salah satu perangkat pemerintah Liyue Misterius tersebut itu ya Melihat geng Arataki yang urak-urakan dan sekaligus digambarkan sebagai perusuh di Inazuma Ditambah lagi, geng tongkrongan ini dikepalai oleh tukang pentung taifat yang sukanya main kumbang sama para bocah Maka, gak salah kok jika Hoyo Gaming memberikan karakter seorang wakil kawaii buat geng satu ini Dan gua juga gak tau sih gimana ceritanya ninja bisa nyasar ke situ Cookie Shinobu katanya akan menjadi karakter support dengan elemen elektro Meskipun begitu, rumor dari pra-beta masih banyak yang perlu dipertanyakan Hoyo First pasti akan tetap melakukan beberapa perubahan untuk skill Cookie Shinobu agar kekuatannya seimbang Namun, seharusnya sebagian besar kit masih tetap dipertahankan sih Menurut bocoran dari beberapa beta tester Elemental skill Cookie Shinobu yang bernama Centivine Ring Menciptakan Grass Ring of the Centivine dengan mengorbankan 20% dari HP-nya Lalu mengakibatkan electro damage kepada musuh di sekitarnya Skill ini hampir mirip dengan Gwet to Afterlife milik Kutau Tapi ketika gua melihat video gameplay Cookie Shinobu dan BOOM! Skill milik ninja satu ini sama sekali tidak mengorbankan HP Malah sebaliknya, skill ini mengembalikan presentasi HP yang hilang milik Cookie Shinobu Dan memberikan efek electro Hampir mirip kayak skill Let the Show Be Gain milik Barbara Namun bedanya hanya efek elemental antara air dan listrik Sementara itu, elemental burst milik Cookie Shinobu yang diberi nama Gwet Narukami Karyama Ride Skill ini membuatnya menebaskan Unevil Extradiating Blade ke tanah Lalu membuat barrier yang dapat memberikan electro damage kepada musuh di dalam area tersebut Konsepnya hampir mirip seperti ulti milik Ember Jika benar, kemampuan ini juga menguras HP milik Cookie Maka kedua skill Cookie Shinobu ini sangat bergantung kepada HP Yang artinya pemain harus mencarikan artefak yang dapat menaikkan presentasi maksimal HP ninja satu ini Agar perisainya dapat bertahan lebih lama Melihat elemen dendro yang sebentar lagi akan keluar Mungkin akan ada sangkut pautnya dengan perpaduan antara elemen hydro dan electro Like Overground Perpaduan Dendro Plus Hydro Atau Intensivate Perpaduan Antara Dendro dan Electro Jika kalian penasaran dengan pembahasan ini Silahkan tulis di kolom komentar biar gue buatkan video khusus mengenai hal ini Seperti karakter lain pada umumnya Untuk material Ascension Ninja Gang Arataki 1 ini Membutuhkan sekitar 419 Hero Width Serta 2.092.530 Mora Sementara material yang dibutuhkan hampir mirip seperti Yelan Yaitu cacing robot yang keras dan panjang Lalu untuk material-material lainnya seperti sebagian berikut Berbeda dengan Yelan yang membutuhkan talent drop dari Asdaha Talent Shinobu memerlukan Tears of the Kalamitos God Yang didrop oleh Wakely Boss Raiden Shogun Serta buku talenta Teaching of the Elegance Dalam rolnya Ninja Wangi 1 ini adalah sahabat karib dari Arataki itu Serta wakil pemimpin geng Arataki Meski berperan sebagai wakil ketua geng Arataki yang ketuanya sedikit sableng Namun Ninja 1 ini adalah sosok yang berperan kuat dalam perubahan geng Arataki Tidak lama setelah gadis itu bergabung Ruang lingkup bisnis geng meluas ke semua lapisan masyarakat Yang lebih mengejutkan lagi adalah geng Arataki yang letoy Mampu menghasilkan semua sertifikat latihan yang relevan Semua adalah berkat satu nama yaitu Kuki Shinobu Dalam kisahnya Yanfei pernah bercerita tentang nama Kuki Shinobu Yang merupakan temannya dalam pertukaran pelajar hukum Dari hal tersebut kita ketahui bahwa wakil ketua geng 1 ini Pernah belajar di luar negeri Dan taukah kalian yang lebih mengejutkan lagi Dia memiliki afiliensi dekat dengan Tenjo Commission loh Ketika orang luar mendengar hal tersebut Ya mereka pasti curiga ya Secara kan geng Arataki urak-urakan Tapi kok bisa sih punya wakil yang kayak gitu Ya tapi meskipun begitu penduduk Hana Mizaka Yang sering berurusan dengan geng Arataki berbeda Mereka selalu mendatangi dan meminta nasihat Tentang beberapa hal tanpa keberatan Menurut mereka diskusi dengan Kuki Shinobu selalu lancar dan efisien Berbeda dengan ketuanya yang isi kepalanya cuma kumbang dan mercon Oke guys Mungkin cukup buat video kali ini Dan gue juga tidak lupa untuk ingatin kalian Agar subscribe channel ini Dan klik tombol like jika kalian suka dengan video ini Karena ini habis lebaran Maka marhaban ya Ramadan Minal Aydin Wolfaizin Mohon maaf lahir batin Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax